So what's up semuanya, balik lagi pada gue ya setelah sekian lama gak ketemu akhirnya sekarang ketemu lagi Oke bro pada kesempatan kali ini gue bakal bahas game The Warriors lagi ya Tepatnya pada topik apa masalahnya The Warriors menyerang geng Orphans Mungkin sebagian dari kalian cukup rancu ya terhadap topiknya Kita juga tau Orphans itu adalah tipikal geng yang main aman aja tanpa aksi dan mereka juga gak mau rugi ya Kalau soal banyak atau gaknya personalnya bisa dibilang sama personalnya banyaknya seperti The Warriors Mereka sering nyebarin berita palsu atau hoax ya Seperti geng lain untuk mengangkat pamor dari gengnya sendiri Padahal gengnya itu culun guys Oke gue udah punya dua list yang merupakan culunan dari geng ini Penasaran gak? Simak videonya Yang pertama, membuat berita palsu bahwa Orphans telah menghabisi geng The Warriors tanpa sisa Lelucon apa ini? Kalian ingat gak di chapter 5 di radio NYC Disitu Anchor Radio membahas berita harian dari komunitas atau geng lah ya Yang ada di kotanya yakni New York City Awalnya geng The Warriors lagi nyantai, lagi ngecil lah ya Di markasnya eh datang berita radio yang menjelaskan bahwa geng kecil dari Connie Telah menjadi korban keganasan dari geng Orphans Dan telah lenyap dari muka bumi Cleon beserta anggota The Warriors yang mendengarnya langsung tidak terima lah Padahal faktanya waktu itu The Warriors tidak pernah ada konflik sedikit pun dengan geng Orphans Tapi kok malah dibawa-bawa ya Tanpa banyak bahasa basi, Cleon langsung tuh berangkat Dan uniknya lagi, Cleon disini turun langsung ke lapangan ditemani oleh Vox dan Ace Beserta geng, yakni geng New Blood Kalian masih belum tau geng New Blood itu siapa? Nah silahkan tonton video yang ini dulu Supaya nyambung ceritanya ya Nah The Warriors akhirnya sampai tuh di stasiun Tremont Nah Tremont disini adalah lokasi markas geng Orphans Disitu lebih lucunya lagi geng Orphans ngeliat The Warriors langsung lari ketakutan Padahal The Warriors turun ke lapangan tidak menggunakan kekuatan penuh ya Langsung tuh, tanpa basa basi The Warriors hancurin semua anggota dari geng Orphans Dari satu tempat ke tempat lainnya Nah disini, kita akhirnya bertemu dengan cewek yang namanya Mercy Nah cewek ini nanti ikut ke geng The Warriors guys Sedikit info ya Mercy ini merupakan pacar dari warlordnya si Orphans ini Geng Orphans Ya tapi uniknya, Mercy sangat membenci geng Orphans Karena keculunannya dia dan tidak gentleman lah Nah Mercy memberitahu The Warriors, warlord dari Orphans Ada di tempat pameran mobil Dia lebih mementingkan hobinya sebagai kolektor mobil antik ya Ketimbang melindungi pacarnya dan gengnya Tanpa basa basi, kalian langsung ke tempat tuh Oh iya, warlord dari geng Orphans namanya Sally Nah Sally ini ketua geng Orphans Atau warlordnya Nah disini, scene terlucu warlordnya Orphans keliatan banget guys Culunnya Dia ngelamatin diri keluar dari pagar besi Terus ngejekin geng The Warriors Karena nggak bakal bisa nangkep dirinya katanya Nah Cleon langsung tuh memfokuskan mobil antik milik si warlord Orphans itu Si Sally Dan menghansurkannya Nah warlord dari geng Orphans ini hanya menangis Sembari menyuruh anak buahnya untuk pelawannya Keliatan banget ya culunnya Nah di akhir, Cleon speak up tuh Kepada anggotanya bahwa Ketika harga diri The Warriors diinjak-injak oleh geng lain Entah itu dari geng The Riffs atau geng Orphans Langsung sikat Dan habisi aja geng tersebut Tanpa basa-basi lagi Nah misi Cleon dan anggotanya ini selesai Yakni menghabisi geng Orphans Hingga akhirnya mereka memutuskan kembali ke markas mereka di Kony Yang kedua Pernah mencegat The Warriors ketika akan pulang dari pertemuan Cyrus Kita semua tahu bahwa The Warriors juga ikut terlibat dalam pertemuan dengan geng The Riffs di area Bronx Ketika itu pertemuan dihadiri oleh jutaan geng yang tersebar di wilayah NYC Bahkan ada yang di luar juga seperti Chinatown itu ya Nah The Warriors pada saat kericuan di fitnah oleh geng Riffs yang membunuh Cyrus Dari situ pertemuan kacau balau tuh Sekaligus adanya polisi yang tiba-tiba ada di lokasi Semakin menambah kegaduhan di area pertemuan itu The Warriors lari karena diburu oleh beberapa geng Termasuk geng Orphans Taulah geng ini Pada saat itu mereka mencegat The Warriors dari perjalanan pulang Tapi disini juga mereka agak takut nih Karena dari fitnahnya geng The Warriors yang membunuh ketua geng Riffs Ya pasti mereka ketar-ketir ya kan Tapi karena The Warriors tidak ingin membuat onar dan tidak ingin membuang-buang waktu Swan yang sekarang mengambil alih kepemimpinan Cleon Terpaksa membuat alibi atau kebohongan ke geng Orphans Dengan memberikan respect dan sanjungan pada geng tersebut Bahwa geng terkuat di wilayah Connie Brooklyn Salah satunya adalah geng Orphans Sally yang mendengar sanjungan itu langsung luluh tuh Dan langsung memberikan jalan Soalnya tadi dicegat kan sama geng Orphans Soalnya itu Tremon wilayahnya si Orphans Tapi tiba-tiba Mercy datang tuh Dan ngejekin geng Orphans Seperti ayam ketakutan gitu Nah Mercy bilang Aku pengen banget salah satu dari face mereka Itu diambil alih satu aja Nah si Sally itu akhirnya berubah pikiran Dia bilang tinggalkan satu face untuk kami Dan kalian boleh lewat Swan yang mendengar hal tersebut langsung geram tuh Dan tidak akan melakukannya Pasalnya tau Nanti bisa timbul tuduhan lagi ke geng The Warriors Tau lah geng Orphans Itu kayak gimana ya Alibinya itu luar biasa Nah Swan menolak dan melakukan pertarungan tuh Akhirnya dengan geng Orphans Untuk dapat melewati tempatnya Nah pertarungan ini dimenangkan oleh geng The Warriors Dan mereka bisa lewat dari wilayah Orphans itu Tremon ya Di akhir Swan menyadar Mercy Karena geram Mungkin gak ke Swan lu bisa diem gak sih Bulutnya gitu kan Karena Mercy juga udah muak dengan geng Orphans Yang lemah akhirnya dia rela Ikut dengan geng The Warriors Dan menjadi pacar dari Swan Oh iya salah satu mobil antik dari geng Orphans juga dibakar oleh Swan Untuk melarikan diri Oke jadi itulah kenapa alasan The Warriors menghajar geng culun seperti Orphans Ya mereka sendiri yang mencari gara-gara ya Mungkin kalau geng tersebut diem The Warriors juga gak akan ngapa-ngapain Bodo amat ya Orang wilayah mereka aja cuma kecil gitu Gak ada untungnya melakukan ekspansi ke wilayah tersebut Terus jauh juga ya kan Terus lagi Orphans jarang terlibat terang Karena mereka juga sadar gengnya itu tidak cukup kuat Untuk melawan siapapun Bahkan di wiki fandom introduction Orphans adalah geng terlemah di serial The Warriors Well mungkin sekian aja video gue kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Apabila ada kesalahan dalam video ini Mari kita diskusi bareng dengan game legend ini ya Old but cold Thank you for watching Like dan comment seberapa yang penting Dan kalau ini kalian bisa share ke teman kalian Disini subject 30 Terima kasih dan nantikan video gue selanjutnya Bye bye